Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakteristik persisita didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan posisi kontrol restitusi, membuat keyakinan kelas atau sekolah, membiasakan budaya 5S, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keterkaitan modul 1.4 Budaya positif dengan modul 1.1 Filosofi Kihajar Dewantara, menurut saya, menerapkan budaya positif di sekolah guru berperan sebagai among yang menonton dan memberikan teladan kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif menciptakan suasana belajar yang nyaman dan berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 Budaya positif dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak untuk memwujudkan budaya positif agar terlaksana dengan baik tidak terlepas dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Nilai dan peran guru penggerak dapat memaksimalkan peran guru sebagai pelopor perubahan pendidikan di sekolah. Keterkaitan modul 1.4 Budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan murid yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, menguasai IPTEC sesuai dengan kodrat zaman, dan menjadi generasi pelajar profil Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan nilai-nilai positif yang sudah membudaya di sekolah, menjadi suatu kebiasaan yang konsisten dilaksanakan di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, kita perlu melibatkan murid dan seluruh warga sekolah dalam menyepakati nilai-nilai positif yang akan menjadi pembiasaan dan dibudayakan di sekolah. Nilai-nilai positif ini berasal dari nilai-nilai kebajikan dalam diri, atau disebut dengan motivasi intrinsik, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara konsisten. Perubahan lainnya yang saya rasakan adalah posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bergeser menjadi sebagai manajer yang memberikan motivasi kepada murid. Pengalaman lain yang saya dapatkan yaitu, pada saat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus murid, saya bisa mendengarkan dan memahami keluhan-keluhan yang dialami murid. Saya jadi semakin bisa memahami latar belakang dan karakter murid, beragam masalah yang dihadapi murid, dan berbagai langkah penyelesaian tanpa rasa hukuman dirasakan oleh murid tersebut. Nah, tindakan restitusi ini menjadikan gagal menjadi sukses. Dalam menerapkan budaya positif, saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas, yang selama ini hanya secara lisan, sekarang menjadi suatu kesepakatan tertulis yang itinya berasal dari murid-murid. Menurut saya, hal baik terkait pengalaman di dalam kelas maupun di sekolah adalah dalam penerapan disiplin positif atas keyakinan kelas disusun bersama murid di kelas tersebut. Masing-masing kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing yang disepakati bersama warga kelas tersebut. Budaya positif 5S diterapkan tidak hanya di gerbang sekolah saja, akan tetapi dilaksanakan sepanjang jam sekolah bersama warga sekolah. Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, diubah menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya akui bahwa saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum dan teman, dengan anggapan bahwa jika saya bertindak seperti itu, maka murid akan lebih disiplin dan semangat dalam belajar. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menyadari dan mencoba mengubah posisi kontrol selama ini menjadi sebagai manajer sesuai dengan segitiga restitusi. Terima kasih telah menonton!